Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi dengan Bang Umar Al-Farizki Tetap di kanal channel youtube Respon to Missionaris Baik para Ivanvila, para mualim Dan juga para subscriber dimanapun anda berada Untuk kesempatan hari ini Bang Umar mau bikin konten ya Bang Umar sambil nyantai Para Ivanvila ya Dan juga teman-teman semuanya ya Bang Umar mau bikin konten Dengan judul Apakah orang-orang Yehudi Atau dari kalangan Judaism Itu percaya kepada Yesus Nah itu konten yang saya akan buat ya Nah Jadi begini para Ivanvila ya Jadi Selama 2000 tahun Ini udah aku Apa ya Udah ada disini ya tinggal Ngebacain doang kan gitu Jadi selama 2000 tahun Orang-orang Judaism itu Telah menolak Terkait masalah gagasan Kristen Tentang Yesus Kristus sebagai Mesias Nah Jadi selama 2000 tahun Orang-orang dari kalangan Judaism itu Menolak ya Di dalam Narasi mereka ya Menolak bahwa Yesus itu sebagai Mesias Kenapa ya Nah orang-orang Judaism ini Mereka punya alasan gitu loh ya Kenapa mereka menolak Yesus sebagai Mesias Atau sebagai Raja Mesias ya Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu Itu sebenarnya salah satu apa ya Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan kepada Kalangan Arabinical Judaism Kenapa orang-orang Judaism ini Tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias ya Jadi kalangan Judaism ini Mereka punya dasar gitu loh ya Kalangan Judaism tidak Bisa menerima Yesus sebagai Mesias itu dikarenakan Bahwa Yesus itu Tidak ada kriteria sedikit pun Terkait satu Masalah nubuatan Terus yang kedua Yesus itu tidak bisa Mewujudkan yang namanya Kualifikasi Terkait masalah pribadi dari Mesias itu sendiri ya Terus Ayat-ayat yang ada Baik di dalam Torah Nevi'im Ketufim Yang Merujuk kepada Yesus Menurut perspektif Judaism itu adalah Terjemahan yang sangat salah Atau bisa dibilang Itu Narasi yang sangat korup ya Dan yang keempat Kepercayaan dari kalangan Judaism itu berdasarkan Kepada Firman Hashem Itu secara ilahi Nah kita akan lanjut lagi Terkait masalah Mesias ya Kata Mesias itu Artinya disini dijelaskan Bahwa Kata Mesias adalah Terjemahan Bahasa Inggris Dari kata Ibrani Yaitu Mesiah Yang berarti Yang diurapi Biasanya ini mengacu Pada seseorang Yang diinisiasi Kedalam pelayanan Dengan Diurapi Dengan minyak Itu ada dalam Mana ini ya Bentar Semot Kalau gak salah Semot ini keluaran ya Di dalam keluaran Pasal 29 Ayat 7 Terus Satu Raja-Raja Terus Dua Raja-Raja Sembilan Ayat 3 Itu bisa dicek ya Terus yang pertama Kenapa orang Yahudi Atau orang Judaism Itu tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias Pertama disini dijelaskan Yesus tidak mengenapi Nubuatan terkait Masalah Mesias Apa yang harus dicapai Oleh Mesias Itu adalah salah satu Tema sentral Terkait nubuatan Yang ada di dalam Torah Nevim Dan Ketuvim Janji Akan masa depan Yang penuh Kesempurnaan Dan ditandai dengan Yang namanya Perdamaian Secara universal Dan juga pengakuan Akan Shem Itu ayatnya Ada semua ya Jadi secara khusus Tanakh Mengatakan Dalam tanda petik Mesias ya Jadi secara khusus Tanakh Torah Nevim Ketuvim Ketuvim mengatakan Mesias akan Pertama Membangun Baik suci ketiga Ada dalam YSKL Pasal 37 Ayat 26 Ampe 28 Terus mengumpulkan Orang-orang Yahudi Kembali lagi Ke tanah Israel Terus Mengantar Mengantar Bangsa-bangsa Di dalam tanda petik Era perdamaian Terus yang keempat Menyebarkan Pengetahuan Tentang Torah Jadi kalau misal Ada Satu orang Pribadi Yang menyatakan Dirinya sebagai Mesias Dan gagal Memenuhi Salah satu Empat syarat Tadi Maka dia Tidak bisa Dikatakan Menjadi Mesias Kenapa Yesus Belum pernah Membangun Baik suci ketiga Terus Yesus Tidak bisa Mengumpulkan Orang-orang Yahudi Kembali lagi Ke tanah Israel Sampai sekarang kan Orang-orang Yahudi Masih Dalam konteks Diaspora Ada yang Di luar Tanah Israel Jadi karena Belum ada Seorang pun Yang pernah Menggenapi Gambaran Torah Nevi Ketufim Tentang Raja Mesias Maka Orang-orang Juis Masih Menantikan Kedatangan Mesias Semua Pengklaim Mesias Di masa lalu Termasuk Yesus Dari Nasaret Habis itu Bar-khokbah Terus Apa lagi Subtesivi Itu juga Ditolak Bahkan ada Dulu itu Apa ya Diceritakan Terkait Masalah Mesias Mesias Palsu Terus Yang selanjutnya Disini Dalam Pemahaman Judaism Yesus Tidak bisa Mewujudkan Yang namanya Kualifikasi Pribadi Dari Seorang Raja Mesias Mesias Akan menjadi Nabi Besar Dalam sejarah Nomor 2 Setelah Moshe Rabbeinu Itu ada Dalam Targum Dan juga Ada dalam Maimonides Ada juga Dalam Tesyufa 9 Ayatnya yang Kedua Jadi Nubuatan Hanya bisa Ada di Israel Ketika Tanah tersebut Dihuni oleh Mayoritas Orang Yahudi Di dunia Jadi Sebuah Situasi Yang Belum Pernah Terjadi Sejak Tahun 3000 Tahun 3000 SM Pada Masa Esra Esra Ini Seorang Nabi Dan Juga Seorang Sofer Sebenarnya Esra Ketika Mayoritas Orang Yahudi Tetap Tinggal Di Babel Nubuatan Berakhir Dengan Kematian Nabi Terakhir Yaitu Hagai Sakarya Dan Juga Maliaki Yang Muncul Di Tempat Kejadian Kira-kira 350 Tahun Setelah Nubuatan Berakhir Dan Dengan Demikian Yesus Juga Dikatakan Disini Yesus Bukan Seorang Nabi Terus Yang Kedua Dari Keturunan David Hamelek Jadi Disini Dikatakan Banyak Ayat Nubuatan Berbicara Tentang Keturunan David Hamelek Yang Akan Memerintah Israel Pada Zaman Kesempurnaan Yesaya 11 Ayat 1 Sampai 9 Yerimiyah 23 Ayat 5 Dan 6 Dan Seterusnya Jadi Mesias Harus Diturunkan Dari Pihak Ayahnya Yaitu Dari David Hamelek Menurut Klaim Kristen Bahwa Yesus Adalah Hasil Kelahiran Dari Seorang Perawan Dia Tidak Mempunyai Ayah Dan Dengan Demikian Tidak Mungkin Memenuhi Persaratan Dalam Konteks Sebagai Seorang Raja Mesias Jadi Menurut Sumber Yehudi Atau Menurut Sumber Rabbinical Judaism Raja Mesias Akan Lahir Dari Orang Tua Manusia Dan Memiliki Raja Mesias Tidak Akan Menjadi Setengah Allah Atau Sepenuhnya Allah Atau Sepenuhnya Manusia Dan Raja Mesias Juga Tidak Akan Memiliki Kualitas Super Apa Ya Kayak Supra Supranatural Nah Itu Yesus Punya Supranatural Dia Terus Yang Ketiga Ketaatan Terhadap Torah Raja Mesias Akan Memimpin Orang-orang Yahudi Untuk Menjalankan Torah Secara Penuh Torah Menyatakan Bahwa semua Mitzvot Tetap Mengikat Selamanya Dan Siapapun Yang Mengubah Torah Akan Segera Diidentifikasi Sebagai Nabi Palsu Tertulis Di dalam Devarim Atau Di dalam Ulangan 13 Ayat 1 Sampai Dengan 4 Jadi Sepanjang New Testament Sepanjang Perjanjian Baru Kristen Yesus Bertentangan Dengan Torah Dan Menyatakan Bahwa Perintah-perintahnya Tidak Lagi Berlaku Contoh Misal Yohanes 9 Ayat 14 Mencatat Bahwa Yesus Membuat Pesta Yang Melanggar Pada Konteks Hari Shabbat Yang Menyebabkan Kalangan Peruzim Berkata Dia Tidak Menjalankan Shabbat Terus Disini Juga Dijelaskan Ayat-ayat Yang Disalah Terjemahkan Mengacu Kepada Yesus Ayat-ayat Yang Ada Dalam Torah Nevim Tufim Hanya Dapat Dipahami Dengan Mempelajari Teks Asli Ibrani Yang Mengungkapkan Banyak Perbedaan Dalam Terjemahan Kristen Terkait Masalah Kelahiran Perawan Gagasan Kristen Tentang Kelahiran Dari Perawan Berasal Dari Ayat Di Yesayahu Yesayahu Ayat 14 Yang Menggambarkan Alma Ada Kata Alma Sebagai Melahirkan Kata Alma Selalu Berarti Seorang Wanita Jadi Yang Bermasalah Disini Adalah Kata Alma Yang Dalam Konteks Bahwa Ada Seorang Wanita Melahirkan Tapi Disini Dikatakan Wanita Muda Namun Para Teolog Kristen Datang Berabad Abad Kemudian Lalu Menterjemahkan Menjadi Perawan Yang Jadi Permasalahan Itu Kata Alma Yang Selalu Di Perdebatkan Sebenarnya Itu Katanya Apa Bang Umar Disini Dijelaskan Dalam Original Tekstnya Itu Alma H Alma Sebenarnya Tetapi Setelah Bertahun Berabad Abad Di Kemudian Hari Kata Alma Ini Diterjemahkan Oleh Kalangan Kristen Menjadi Perawan Kan Gitu Dan Ini Menurut Orang Orang Kristen Bahwa Itu Untuk Maria Nah Gitu Ada Konteks Kelahiran Perawan Terus Habis Itu Hamba Yang Menderita Kekristenan Mengklaim Pada Konteks Yesaya 53 Merujuk pada Yesus Sebagai Hamba Yang Menderita Tetapi Sebenarnya Yesaya 53 Itu Berbicara Terkait Masalah Tentang Hamba Israel Yaitu Yaakov Atau Yang dikenal Sebagai Bene Israel Nah Masalahnya Disitu Makanya Dari Kalangan Judaism Tidak Bisa Menerima Kemesiasan Daripada Yesus Kristus Apalagi Yesus Kristus Dinarasikan Sebagai Pribadi Kedua Dari Alat Trinitas Dan ini Sangat Sangat Ditolak Kalangan Rabbinical Judaism Baik Para Ewan Vila Para Mualim Dan juga Para Subscriber Saya Dimanapun Anda Berada Demikian Konten Yang saya Buat Singkat Tapi Jelas Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Para Ewan Vila Para Mualim Dan juga Para Subscriber Saya Sudah Menyimak Konten Ini Kalau Ada Yang Ingin Berkomentar Silahkan Komentar Di Bawah Ini Jangan Lupa Dibagikan Bang Umar Ucapkan Banyak Terima Kasih Baik Para Iwan Vila Para Mualim Dan juga Para Subscriber Saya Demikian Konten Yang Saya Buat Kiranya Konten Ini Bisa Menjadi Satu Hal Edukasi Studi Perbandingan Agama Akhir Kata Dari Saya Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi Bawahmatullahi